Wah lagi ramai, ternyata inilah perusahaan pinjaman online yang izinnya dicabut oleh OJK Dan fix hutang kalian berarti kalian berhutang ke pinjaman online ilegal Dan yang mana dianjurkan OJK, jika pinjaman ke pinjaman online ilegal berarti tidak usah dibayar lagi Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas perusahaan pinjaman online yang memang izinnya dicabut oleh OJK Berarti kalian yang gagal bayar di perusahaan pinjaman online ini Otomatis berarti kalian gagal bayar ke pinjaman online ilegal Dan yang mana diberitahu oleh Kominfo bahwa jika kalian gagal bayar di pinjaman online ilegal Pastinya tidak usah dibayar lagi Apa saja perusahaan-perusahaannya Namun sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga menunjukkan notifikasi loncengnya Supaya saat upload berita terbaru kalian mendapatkan bahan-bahan detailnya Karena channel ini saya akan terus berbagi info-info seputar aplikasi pinjaman online Dan juga tentunya memperkuat mental nasabah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Setelah terdepannya pasti saya akan terus menjalankan program Yang mana saya ingin langsung turun ke lapangan membantu nasabah yang ingin lepas dari jelatan pinjaman online Dari penghasilan channel ini ke depannya jika channel ini berkembang besar ya Amin ya Allah Oke kita lanjut membahas topik kali ini Nah yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online pastinya banyak Ada yang pinjaman online ilegal Ada yang pinjaman online legal Nah disini OJK ini setelah mencabut izin dari perusahaan pinjaman online Yang tadinya legal menjadi ilegal Nah untuk kalian yang gagal bayar pastinya kalian tidak usah dibayar lagi Karena kalian ini pinjam di pinjaman online ilegal Jadi kalian bisa cek perusahaan pinjol mana yang kalian gagal bayar Saya akan tampilkan ada 56 perusahaan pinjaman online Yang izinnya diblokir ataupun dicabut oleh OJK Kita tampilkan saja langsung di samping layar Nah inilah berikut daftar pinjol yang dicabut Tanda terdaftar dan izinnya seperti dikutip dari halaman resmi OJK Disini ini adalah nama perusahaannya teman-teman Kalau untuk aplikasinya kalian bisa langsung cek di playstore Aplikasi yang kalian mungkin gagal bayar di aplikasi itu Apakah termasuk perusahaan-perusahaannya disini teman-teman Disini yang pertama ada PT Arta Tech International Management Catching Kedua PT Boleh Cicil Indonesia ataupun Bocil Tiga PT Asetku Mitra Bangsa Empat PT Minitech Finance Indonesia Kelima PT Digital Quantum Tech Kenam Invest Dana Pintek Nusantara Yang ketujuh PT Danako Mitra Arta Yang kedelapan Gotek Prima Pista Yang kesembilan PT Solusi Finansial Insklusif Indonesia Yang kesepuluh PT Sepak Reasi Digital Yang kesebelas PT Asia Ocean Fintech Yang kedua belas PT Global Capital Tech Yang ketiga belas PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia Yang keempat belas PT Mas Lahat Indonesia Mandiri Yang kelima belas PT Arga Berkah Sejahtera Yang ke enam belas PT Berkah Kelola Dana Yang ke tujuh belas PT Danon Digital Nusantara Yang ke delapan belas PT Mitra Pendanaan Mandiri Yang kesembilan PT Amanah Karyananta Nusantara Yang ke dua puluh PT Dirigen Mobile Nusantara 21 PT Digital Insan Teknologi 22 PT Pinlink Teknologi Indonesia 23 PT Kinerja Sukses Gemilang 24 PT Pendanaan Gotong Royong 25 PT Nyulin Fintech Indonesia 26 PT Dynamic Credit Asia Yang 27 PT Sinergi Mitra Finansial 28 PT Digital Bertahan Indonesia 29 PT Anantara Digital Indonesia 30 PT Mikro Kapital Indonesia 31 PT Pasar Dana Teknologi 32 PT Teknologi Finansial Asia 33 PT Arta Simo Indonesia Yang ke tiga empat PT 4x Indonesia 35 PT Indo Pintech Digital 36 PT Dana Aguna Nusantara 37 PT Perlu Pintech Indonesia 38 PT Digitron Solusi Indonesia 39 PT Jayindo Pintech Pratama 40 PT Satrio Jaya Persada 41 PT Teknologi Indonesia Sentosa 42 PT PAM Finansial Teknologi 43 PT Koko Digital Teknologi 44 PT Epian Teknologi Indonesia 45 PT Smart Karya Digital 46 PT 7 Mandiri Sejahtera 47 PT Berkah Pintech Syariah 48 PT Pundiku Mitra Sejahtera 49 PT Serba Digital Teknologi Selanjutnya PT Solusi Bijak Indonesia yang 51 PT Prima Pintech Indonesia PT Oketop Indonesia PT BBX Digital Teknologi 54 PT Alpapintech Indonesia 55 PT Khas Wagon Indonesia dan 56 PT Digital Alpap Indonesia atau disini sudah ada keterangan juga uang teman ya nah inilah 56 perusahaan pinjaman online yang izinnya telah dicabut oleh OJK nah ini perusahaan pinjaman online yang izinnya dicabut oleh OJK nah kalau kalian untuk mengetahui aplikasi-aplikasinya kalian bisa menuju ke Playstore karena di Playstore itu setiap aplikasi ada nama perusahaannya di bagian bawah jadi kalian bisa cek aplikasi pinjaman online yang kalian gagal bayarkan apakah perusahaannya sudah dicabut izinnya oleh OJK atau belum teman-teman jadi kalian bisa cek ke Playstore dan cek dulu terlebih dahulu untuk perusahaannya terlebih dahulu baru kalian cek apakah kalian gagal bayar aplikasi pinjaman online yang izinnya dicabut oleh OJK ya teman-teman oke mungkin saja teman-teman informasinya mudah-mudahan bermanfaat ya saya pamit dan berkala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati